Intro 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 Kira kira seribu tetap Sama memeriahkan Majlis Ramah Mesra Adil Fitri Kerajaan negeri yang berlangsung di pusat konvensyen antarabangsa Sabah SICC hari ini Majlis berkenaan dihadiri tetamu jemputan yang mewakili pelbagai latar belakang etnik, agama dan pahaman politik Sejajar keunikan Sabah yang terkenal sebagai negeri berbilang kaum dan kepercayaan yang hidup harmoni Sempanan majlis itu, Haji Ji dan Julia terus menyampaikan sumbangan duit raya kepada 50 orang warga emas dan orang kurang upaya Sementara itu pengoperasian semula penerbangan terus antara bandar, Seri Begawan dan Kota Kinabalu Kini memudahkan pelancong bukan sahaja dari Brunei Darussalam tetapi juga dari negara lain untuk ke Sabah Penerbangan terus yang dikendalikan oleh Royal Brunei Airlines dilancarkan semula semalam Dengan membawa seramai 150 penumpang ke Kota Kinabalu, ia adalah syarikat penerbangan asing kedua Yang memulakan semula operasi penerbangan terus ke Kota Kinabalu selepas kut iaitu syarikat penerbangan tambang rendah Singapura Pembantu Menteri Pelancongan Keberayaan dan Alam Sekitar Sabah, Datuk Joniston Bangkuai berkata Pengoperasian semula syarikat penerbangan asing adalah petunjuk baik untuk pelancongan dan ekonomi Sabah Joniston yang juga pengerusi Lembaga Pelancongan Sabah berharap dengan pertambahan penerbangan terus Dari negara luar akan meningkatkan jumlah ketibaan pelancong ke Sabah Kristina dalam pada itu berkata Kota Kinabalu adalah destinasi penting bagi syarikat penerbangan itu dan berharap dapat meningkatkan kekerapan penerbangan secara terus Antara dua destinasi berkenaan dalam masa terdekat Ketika ini syarikat penerbangan itu mengendalikan penerbangan antara Bandar Seri Begawan dan Kota Kinabalu setiap Jumaat dan Ahad Manakala tiga pemandu ditahan selepas disahkan memandu dengan paras alkohol tinggi Dalam operasi di Jalan Kota Kinabalu Penampang berhampiran Sekolah Menengah Kebangsaan Bahang Penampang semalam Dalam operasi yang berakhir awal pagi itu polis turut mengeluarkan 16 saman atas pelbagai kesalahan yang berjaya dikesan Dalam kenyataan yang dikeluarkan ibu pejabat polis daerah penampang berkata operasi itu adalah kesinambungan ops mabuk yang dijalankan sebelum ini Katanya ia bagi mencegah dan membantras menggunakan jalan raya yang memandu atau menunggang di bawah pengaruh alkohol Menurutnya pesalah boleh didakwa mengikut Seksyen 45A-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987 Pindaan 2020 Berita seterusnya, seorang warga emas yang dilaporkan hilang di hutan di kampung melangkap kapal Kota Belut Sejak Khamis lalu ditemui selamat hari ini, wanita berusia 74 tahun itu ditemui dalam keadaan lemah dengan kecederaan luka di kepala pada jam 10.43 pagi tadi Jurucakap Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Sabah berkata, sebaik ditemui pasukan operasi terus memberikan rawatan awal kepada mangsa Katanya mangsa terus dibawa ke pos kawalan tempat kejadian dalam keadaan selamat Katanya mangsa kemudiannya dihantar ke hospital Kota Belut menggunakan ambulans untuk mendapatkan rawatan selanjutnya Mangsa yang dikenali sebagai Gorin Galais 74 tahun dilaporkan masuk ke hutan berkenaan dipercayai untuk mengambil hasil kebun Bagaimanapun mangsa dipercayai tersesat di dalam hutan berkenaan dan kejadian hanya disedari ahli keluarga mangsa petang semalam Pasukan bomba dan penyelamat yang menerima laporan terus melancarkan operasi mencari mangsa sejak petang semalam sebelum ditangguhkan dan disambung semula hari ini Seterusnya, seorang wanita maut selepas dirumpuh sebuah kenderaan dalam kejadian di Batu 22 Jalan Apas Tawau malam tadi Dalam kejadian kira-kira jam 9.30 minit malam itu, wanita berusia lingkungan 30-an itu maut selepas tiba-tiba melintas jalan di laluan berkenaan Ketua Polis Daerah Tawau, Asisten Komisioner Jasmin Husin berkata pihaknya menerima laporan berhubung kejadian itu pada jam 9.55 minit malam Katanya kemalangan membabitkan perjalanan kaki wanita dengan sebuah kenderaan yang dipandu seorang lelaki berusia 48 tahun Yang dalam perjalanan dari arah Lahat Datu menuju ke Tawau, sebaik tiba di lokasi mangsa secara tiba-tiba melintas Dari sebelah kanan jalan dan disebabkan jarak yang terlalu dekat menyebabkan pemandu tidak sempat mengelak sehingga menyebabkan pemandu tidak sempat mengelak sehingga melanggar mangsa Katanya lagi, akibat kejadian itu mangsa terhumban ke bahagian hadapan kenderaan terbabit Mangsa kemudian terjatuh kira-kira 62 meter dari lokasi dan menyebabkan mangsa yang tidak diketahui identiti itu meninggal dunia di lokasi kejadian Tambahnya pula pemandu pula tidak mengalami sebarang kecederaan dan polis masih meneruskan siasatan bagi mengesan waris mangsa dan saksi kejadian Teruskan bersama kami di asoka.com berita komprehensif Selamat Hari Raya Adolf Fitri, Maaf Zahir dan Batin